You're on a plane to Tokyo, to LA and to places Perkembangan media sosial di era digital saat ini memunculkan fenomena baru dan merubah pola interaksi manusia Meningkatnya pengguna media sosial yang sebagian besarnya adalah remaja dan anak-anak memunculkan dampak positif dan negatif bagi seluruh penggunanya Dampak positif dan negatif tersebut seharusnya dapat dimaknai sebagai alat untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi perkembangan karakter penggunanya Dalam hal ini generasi muda Media sosial adalah sebuah media online yang dapat menghubungkan para penggunanya untuk berinteraksi berbagi informasi dan menciptakan konten Karena itulah muncul istilah konten kreator yaitu orang yang membuat konten di media sosial baik dalam bentuk video, foto, ataupun tulisan Media sosial tak melulu berdampak negatif Banyak konten kreator yang malah menghasilkan pundi-pundi rupiah dari bermedia sosial Pemirsa, Haiwai Satu Jam bersama Dato Rinda Kaliamsi Pekan ini mengundang seorang penulis yang telah menerbitkan beberapa buku karyanya yaitu Citra Pandiangan, mantan jurnalis, konten kreator, dan blogger yang mengelola 6 buah blog miliknya sekaligus Dato Rinda Kaliamsi bersama Citra Pandiangan akan membahas tema media sosial dan masa depan generasi muda hanya di Tanjung Pinang TV Terima kasih telah menonton! Haiwai, kita berjumpa lagi pada sisi yang ketiga bersama Mbak Citra Pandiangan Di sisi kedua kita tadi sudah bicara panjang tentang bagaimana dia mengemas blog dia bagaimana dia mengemas video blog, kemudian bagaimana dia sampai pada sekarang kegiatan utamanya menjadi semacam promoter sebetulnya menjadi membuat foto-foto, menggunakan studio foto dia, memotor kuliner, produk-produk UKM dan itu menjadi jasa promosi sebetulnya dan itulah bahagian bahagian daripada perjalanan seperti itu dan menurut dia tetap saja kemuah itu menjadi sumber penghasilan Sekarang pada sisi terakhir ini kita ingin melihat ke depan ke pesan pada teman-teman yang muda, teman-teman yang menyukai termasuk orang-orang tua, ibu-ibu yang seperti anda bilang sebetul tadi sebetulnya ibu-ibu yang bikin kue segala macam itu sudah bisa bikin sendiri blog sendiri, bikin channel sendiri untuk mempromosi produk-produk yang seperti ini cuma mereka tidak concern, tidak fokus dan tak mau belajar tentang bagaimana menggunakan medsos sebagai sebuah platform kehidupan masa depan Nah sekarang medsos ini mendapat tempat untuk harus, bukan wajib sekarang itu mengharuskan kita karena pandemi ini mengurung kita ke rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari hidup kecuali kita masuk ke wilayah medsos, bagaimana menurut anda, pesan kepada teman-teman lah jangan putus asa menghadapi pandemi yang seperti ini memang pandemi ini membuat kita benar-benar garing ya Pak saya biasanya setahun ini sudah tiga kali traveling, tahun ini sama sekali tidak ada traveling belum traveling sama satu tahun ini terakhir, eh enggak, terakhir di bulan Januari, Februari sebelum benar-benar famous nah, jadi disini saya berpikir, kenapa ya saya tidak menggandeng UKM gitu kan atau mengajarkan ibu-ibu untuk memanfaatkan sosial media sebagai wadah promosi jadi kita nggak perlu hanya stay di satu tempat kayak di mall yang banyak pengunjungnya untuk beli barang kita tapi kita jemput bola, kita membuat sosial media sendiri untuk menjual produk kita apa nah, ke bapak kena anak-anak satu anak bapak ya si Desi ya terus saya push itu Pak, ada dong buat jamu, lu pandai deh buat jamu pas momennya bagus nih, orang butuh kesehatan, jamu butuh penting kan Pak nah, mulai di ASO ya nggak pede deh, ya nggak pede, coba dulu akhirnya dia coba Pak, dia bikin jamu cair, sekarang dia jual jamu bubuk semua dia baca dari mana Pak? dari Youtube Pak, cara membuat jamu bubuk terus akhirnya dia jual karena dia orang Jawa, dia berakar pada jamu itu dia pandai, dia dinam jamunya enak banget Pak aku bilang, jual dia Des, jual dong jadi memang-mama itu banyak talentanya nggak hanya orang muda aja, orang tua pun juga banyak talentanya kalau anak muda kebanyakan nonton drama Korea sayang banget kan, kalau cuma habiskan waktu di rumah aja cuma nonton drama Korea kenapa nggak menempatkan tak menghasilkan duitnya, tak drama Korea kita yang membayar kenapa nggak menempatkan sosial media untuk promosi kita dan di Jakarta itu saya tengok kalau di TikTok itu ya Pak anak ABG Pak, jualan loh Pak jualan cermin yang biasa aja ya dibikin asentik kenapa nggak kita nyimpinan, kan banyak juga nih yang keperi ini banyak juga yang ciri-ciri khas yang menarik ya yang bisa kita jual anak muda jual lah, jangan orang tua karena orang tua kan kalau udah meninggal ilmunya hilang kenapa nggak anak muda membuat sesuatu yang khasnya kita itu kita jual kalau di keperi ini, menurut anak yang paling menarik untuk dijual oleh siapa saja apakah yang khas keperi ya apakah kuliner, apakah kerajinan apa-apa ya produk-produk kuliner juga oke produk-produk melayu ini menurut pengamatan Anda kuliner melayu ini laris di dunia katalah dunia medsos ini karena unik laris, ini sih laris rasa unik rasa unik unik, kayak milendir tapi gue gimana tapi sayangnya kan itu kan makanan yang nggak bisa kita kirim yang nggak bisa kita kirim jadi bagaimana mereka bisa mengemas makanan yang bisa mereka kirim tahan lama kayak kue-kue gitu ya tiga minggu, dua minggu kayak ibu citra bukan citra pandangan tapi citra kue itu sudah punya punya epo-epo sekarang yang bisa dibawa kemungkinan seperti itu nah dibikin frozen ini kan hanya apa gendam epo-epo yang bisa di frozen yang dikirim nah kayak gini kan kekreatifan kita itu sebenarnya saya sangat seujud ya Pak COVID-19 ini membuat orang semakin kreatif kenapa? karena bagaimana banyak orang yang putus kerja tapi open sources sumber terbuka data-data kita terbuka nomor rekening kita terbuka itu nggak berbahaya nah jadi kayak gini Pak kalau saya punya sistem kita punya dua buku rekening satu pribadi satu kita bisa umumkan ke orang-orang misalnya kamu mau beli jadi keting bisnis jadi keting bisnisnya itu ada uangnya kalau dikuras pembajak apa tapi sekarang saat ini sih memang ya Pak waktu saya kredit di Jakarta banyak juga ya uang-uang kayak kategor kredit hilang nah tapi bagaimana sekarang nggak perlu pakai kartu kredit internet banking udah bisa pakai ini pun juga bisa cuma bagaimana kita security yang paling bagus nah bagus jadi kita nggak perlu masih sekarang kecemasan orang seperti itu mengumumkan nomor rekening tertentu menjadi tempat transaksi online tapi itu selalu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang lain ya yang tahu nomor ketinggini nanti mengambil menguras rekening kita selama-selama nah itu satu handicap yang mungkin dipercari bagaimana jadi kita harus kita pisah rekening personal sama ke rekening harus kita pisah jadi uang kita aman habis uang bisnis misalnya transfer 2 juta langsung kita langsung pindah ke rekening berbadi kita dari ke rekening bisnis langsung pindah ya harus ada trik pengamanan ya pengamanan jadi seperti itu jangan rekening satu dibagi-bagikan bagi semuanya jangan di sosial sumber itu oke saya pun juga gitu untuk traveling dan yang traveling saya pakai rekening sendiri beda jadi ini untuk rekening nggak bisa diganggu-gugat jadi kalau udah pandemi selesai traveling masih ada duitnya gitu oke tantangan terbesar yang dihadapi oleh para blogger follow-through blog semua itu di Indonesia tantangan terbesarnya selain keterbukaan informasi yang bisa membayar kita ada kesulitan apa? kesulitannya itu kita viewersnya di situ kita harus namanya sosial media ya di internet ya kalau kita sama kayak penulis sama-sama kayak orang kalau buku nggak ada yang beli kita bukan siapa-siapa jadi kita itu bukan siapa-siapa tanpa ada yang menonton kita yang membaca tulisan kita di situ bagaimana kita harus menghargai orang lain jadi biar mereka tertarik bagaimana orang itu tertarik membaca tulisan kita bagaimana orang itu tertarik untuk nge-like foto kita dari caption dari foto kalau untuk yang influencer ya itu harus dikemas jangan kita viral hanya gara-gara kita menghina orang lain itu viralnya cuma sedikit habis itu ke depannya nanti kita nggak ada mending kita mulai dari sedikit-sedikit sedikit lama-lama jadi bukit kayak kalau nabung itu apa Pak? dikit-dikit ini memang jadi banyak jangan langsung banyak tapi habis itu ke depannya hilang jadi saran Anda kepada generasi muda yang akan datang pada tahun-tahun yang datang tahun pandemi ini jadilah blogger jadilah personal personal branding jadilah pengusaha bikinlah perusahaan sendiri dengan personal branding bangunlah personal branding yang baik melalui media sosial jangan galau-galau personal branding Anda itulah sebetulnya perusahaan Anda yang akan Anda menggunakan nanti pada waktu-waktu yang akan datang benar kata Bapak suka nonton ini enggak Nasdaily Pak yang di Facebook itu nah terakhir saya nonton videonya dia dia mengenai ini Pak mengenai bahwa masa depan tidak ada orang sewa kantor karena semua remote jadi menfaatkanlah mumpung masih muda menfaatkanlah waktunya untuk belajar apa skill kamu kamu suka ngedesain belajar design kamu suka talking ngobrol jadi vlogger latihlah public speaking yang bagus mulai dari sekarang karena itu yang akan dibutuhkan di masa depan jadi masa depan itu kantor itu mungkin cuma sebatas 20-30% jadi setiap orang disarankan untuk membangun perusahaan-perusahaan diri dengan basis online membekalin dengan skill dan kembangkanlah skill yang Anda miliki jadi tetap saja basisnya akan skill Anda ini sukses karena Anda punya skill dulu sebagai wartawan itu membuat Anda bisa menjadi blogger bisa jadi apa base Anda adalah write menulis ya menulis literasi base Anda adalah literasi yang lain ada ada memang orang yang fotografi yang tak bisa menulis ada yang yang punya kemampuan perancang musana saat ini saya lagi ngajarin buka kelas Pak karena tahun depan buka kelas kanva design kanva design kanva dari aplikasi handphone kita bisa bikin flyer ini sih sekarang itu jaman sekarang itu nggak perlu harus olah sampai 5 tahun S1 ya untuk belajar mengasah kemampuan kita kita belajar kelas online banyak dijual dan murah-murah kita tinggal lihat aja reviewnya bagus apa enggak kalau memang bagus kita ikut sekolah online untuk update ilmu kita kayak sekarang yang paling banyak nanti ke depannya yang dibutuhkan itu ya Pak tenaga-tenaga seperti kayak rancang website coding bahasa kerangnya coding bahasa coding bahasa programmer itu yang dibutuhkan programmer designer itu yang dibutuhkan terus juga kayak public speaking ya ke akhir sebelum kesini saya scrolling tiktok cuma cuap-cuap dapat duit harga skin care kayak gitu seperti itu jadi kita harus melatih untuk anak muda ya melatih bagaimana kita mau kedepannya mau jadi seperti apa karena kerja di kantor orang udah bukan jaminan lagi bakalan sedikit Pak sekarang kita menjadi pengusaha sendiri menjadi tauke sendiri dengan yang tadi itu artinya anak muda sekarang semuanya harus punya personal branding yang bagus tapi itu tidak cukup personal branding saja kecuali harus ada skill ada kemampuan dan skill yang terbaik itu adalah kemampuan kita menulis sebetulnya dan anda lebih cepat masuk ke sebetulnya itu karena anda pernah jadi wartawan menulis dan kemampuan menulis anda itulah menjadi seperti itu nah sekarang anda masih tetap menulis buku tetap tahun ini saya lagi mau bikin buku tentang ini single parents itu saya bikin itu udah lama sih Pak cuman masih terpending ya karena kesibukan lain berawal dari buku pertama anda tentang AIDS tentang HIV AIDS abis itu lanjut lagi ke buku anak oh sekarang saya pikir gue gak ada ini buku ini buku tentang dunia anak-anak mana yang menyenangkan nulis tentang hal-hal berat kayak HIV itu sama-sama semuanya itu menyenangkan dan tantangan sendiri kalau nulis buku anak itu rupanya lebih ribet Pak lebih ribet karena kita gak bisa kayak bahasa buku dewasa yang kayak membunuh memukul kita harus menggunakan bahasa yang halus karena kita apa yang anak baca itu yang terekam di otak makanya bagi orang tua kalau anaknya maka selalu marah jadi lebih enak nulis novel ketimbang oleh buku anak-anak ini bener Pak lebih enak nulis novel karena buku anak itu bahasanya sedikit harus padat harus anak itu harus paham harus ada bahasa anak-anak dunia anak-anak kita harus menjadi dunia anak-anak kalau editorku bilang problem solvingnya anak itu dia harus memecahkan sendiri kalau kita zaman kita kecil kan si kancil mencuri mencuri ketangkap kan nah kita gak bisa seperti itu Pak kondis buku anak jaman sekarang anak harus memecahkan masalah itu sendiri tanpa campur tangan orang dewasa itu tantangannya yang paling berat Pak kalau di buku anak anak sekarang lebih banyak kenapanya gitu ya bukan kalau anak aduk gimana ya gimana tangkap buaya bagaimana keluar sekarang soalnya bukan tangkap buaya ini kok bisa nangkap anak-anak harus punya problem solvingnya harus memecahkan masalah sendiri jadi gak kayak kita kenapa guru kencing berdiri murid kencing berlari sekarang gak seperti itu anak-anak jaman sekarang dia harus tahu mana yang baik tanpa orang tua harus mengasih tahu jangan ini nanti kena api panas kayak gitu sekarang orang blogger video blog yang paling kaya raya kan halilintar sekarang menurut Anda dia itu apa sih dia itu dia itu blogger video blogger video blogger jadi orang yang bisa kaya raya bisa melihat media itu blogger ternyata karena memang komunisasi masalah sekarang kita itu masih tetap penonton bukan membaca kalau blogger Anda kan tetap membaca kalau blogger tetap membaca makanya harus diimbangkan Pak makanya kan banyak teman-teman blogger juga punya video blogger jadi di blog misalnya contohnya ini blog gini kan di bawahnya kita kasih link YouTube begitu juga di YouTube di YouTube kita kasih link blog jadi ada orang yang mungkin capek nonton mata pengen baca nah itu semua selalu berhubungan Pak jadi semua platform platform itu harus ada interaksi ada interkoneksi antar platform itu sendiri pada tim sendiri jadi satu orang boleh punya blog punya video blog punya semua tapi itu berinteraksi berjaringan dan Anda tetap mengandalkan YouTube sebagai Anda percaya saling berhubungan saling bersahabat harus jalan beriringan YouTube tetap di Facebook tetap di Twitter tetap di Instagram jadi intinya sosial media itu semua saling berhubungan saling mendukung kita nulis blog kita share di DVD di YouTube kita share di sosial media untuk apa untuk banyak orang membaca dan menonton kalau kita gak nge-share otomatis orang gak akan lihat dong Pak kita posting baru kalau kita hanya ngomong saja di YouTube di satu channel YouTube tapi tidak ada di FB tidak ada di mana tidak ada juga jaringan yang bisa membangun membangun jaringan dan esensi daripada menurut saya itu adalah kemudian adalah jaringan tetap kita membutuhkan viewers membutuhkan orang oke jadi pesan Anda kepada anak-anak muda Indonesia itu upgrade terus skillnya mumpung masih muda jangan kayak kami zaman kami ini benar-benar zaman yang susah banget mendapatkan informasi kalau zaman sekarang dapet informasi apapun gampang ilmu apapun gampang manfaat keberadaan media sosial dan jangan putus asa masa depan itu ada hope jadi yang terpenting itu hope ada harapan setiap orang sudah punya harapan dan setiap orang bisa yakin bahwa dia bisa menjadi seorang dirinya sendiri saya itu tidak bisa menggambar Pak tapi saya bisa gambar cantik dari kan yang ini menjadi ladang bisnis jadi teman saya bilang gini kenapa enggak lu jual aja desain kaos teman-teman yang di luar cantik desain kamu kenapa enggak dijual aja nah itu berawal dari sosial media kita bisa menjadi apapun yang kita mau ini salah satu contohnya desain yang saya buat membuat desain sendiri baju kaos sendiri jadi saya ingin berikan sosial tinggal cetak aja tinggal bikin aja tinggal sabun aja Pak terus enggak bisa melukis Pak ini semua materinya dari online yang tinggal dimasuk-masuk betul kita tinggal tinggal mengolahnya aja seperti apa hak cipta gimana sih kalau hak cipta kan kalau untuk gimana ya kalau kita bilang nah kalau kan tidak plakum yang harus bayar kalau kita udah bayar kita bisa menggunakan apapun nah kayak kembali lagi kalau Bapak udah dikasih gelas setelah Bapak kan mau gelas mau diapain mau Bapak pecah kah mau Bapak jual lagi kah enggak masalah selama kita tidak mencontek karya orang kayak misalnya buku ini nih Bapak cipta semua itu berarti kan hak kita orang tapi kalau cuma satu item orang itu bikin kan kita yang merangkai back song yang kita ambil sikit kita potong-potong kita harus ada kreasi disitu kan makanya ada yang namanya free pick contohnya free pick itu kita bisa pakai bebas ada yang harus berbayar kita berbayar tetap sih kita bayar kita bisa menggunakan sekarang katanya karakter huruf saja pon saja itu diambil itu harus bayar sekarang makanya ada nama platform yang kita udah bisa pakai apapun nah gitu oke Mbak Citra terima kasih yang berlalu ini para Mirsa kita sudah sampai pada akhir sesi yang ketiga ini sayang waktu hanya satu jam cerita masih banyak tapi kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Citra Paniangan ini adalah sesuatu yang memberi hope memberi harapan kepada kita semua bahwa dalam kondisi bagaimanapun bagi sulit seperti apapun kita tidak boleh kehilangan kreativitas kunci kreativitas dan spirit semangat semangat dan harapan optimis sepanjang kita berpikir optimis bagi selamat kita akan tetap bisa fight bisa exist baik Mirsa sekalian terima kasih Anda sudah menonton acara ini dan kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang hai wai sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi